Salam, hari ini kita akan mendengarkan filmen Tuhan yang pasti akan memberkati kita saudara, membuat kita semakin hari semakin luar biasa. Kita akan membaca Jakobus Pasal yang kelima, ayat yang ke-19 saudara. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahui lah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang seset, dia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut, dan menutupi banyak dosa. Saudara-saudaraku, ini adalah himbawan, ini adalah perintah Tuhan kepada kita, supaya kita membawa sebanyak mungkin orang untuk datang kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, bukankah ini pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan yang mulia, selama kita ada di tengah dunia ini, kita punya tugas dari Tuhan, yaitu membawa sebanyak mungkin anak-anak Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Mungkin di tempat kita, di keluarga kita, ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang kita kasihi, tapi belum dekat dengan Tuhan, belum datang kepada Tuhan, masih hidup jauh dari Tuhan. Saudara-saudaraku, ini kesempatan yang luar biasa, supaya kita membawa mereka mengenal Tuhan. Tuhan ingin supaya kita semakin hari, semakin luar biasa, semakin menjadi berkat bagi banyak orang, membawa orang-orang terdekat kita untuk percaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, bukankah ini sebuah pekerjaan yang indah, selama kita ada di tengah dunia ini, Tuhan ingin kita bersaksi, Tuhan ingin kita menjadi terang, Tuhan ingin kita menjadi berkat bagi semua orang, termasuk orang-orang terdekat kita. Mungkin di dalam keluarga kita, sekali lagi, masih ada yang belum kenal Tuhan. Bisa istri, bisa suami, bisa anak-anak, keponakan, sepupu, teman dekat, teman di kantor, teman dalam bisnis, dimanapun kita berada, saudara, Tuhan ingin kita menyatakan kasih Tuhan kepada mereka. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada anak-anaknya yang mau melayani, yang mau bekerja dengan dia, membawa banyak orang kepadanya. Saudara-saudaraku, lihat apa yang Tuhan akan berikan kepada kita kalau kita membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Dikatakan di sini, di Yakobus Pasal 5, ayat yang ke-20, ketahuilah bahwa bareng siapa membuat orang berdosa, berbalik dari jalan yang seset, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut, dan menutupi banyak dosa. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang pertama Tuhan katakan, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut. Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Ini adalah perintah yang hebat, saudara, supaya semua orang, siapapun orangnya, diselamatkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan berbalik, dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Saudaraku yang kekasih, sungguh indah, kalau banyak orang diselamatkan, banyak orang diubahkan, dan banyak orang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Tuhan ingin memakai saudara. Firman Tuhan berkata, satu orang diselamatkan, seluruh isi keluarganya diselamatkan, satu orang bertobat, malekat di sorga bersuka cita. Saudaraku yang kekasih, kalau kita bisa melihat ada satu orang datang kepada Tuhan, saudara kita, teman kita, membuat seluruh malekat di sorga bersuka cita, bergembira merayakannya. Saudaraku, Bukankah indah apa yang Tuhan katakan kepada kita? Yang kedua, yang Tuhan akan berikan kepada kita, kalau kita mau membuat banyak orang berbalik kepada Tuhan. Dikatakan di sini, di Yakobus, pasal limet yang ke-20 selanjutnya. Dan menutupi banyak dosa. Saudaraku yang kekasih, Tuhan mengampuni dosa. Menutupi banyak dosa, artinya Tuhan melupakan semua dosa kita, mengampuni dosa kita, dan membuat semuanya menjadi indah, menjadi luar biasa. Saudaraku, untuk supaya kita bisa diampuni dosanya, ditutupi dosanya oleh Tuhan, banyaklah membuat banyak orang datang kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan. Selama kita masih ada, selama umur kita masih ada, ini adalah saat yang indah untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Panggilan orang percaya adalah menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Menerangi kedelapan, menerangi semua jalan-jalan, supaya orang bisa melihat jalan Tuhan, melihat keselamatan, dan melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saat ini, saya rindu berdoa buat saudara-saudaranya, ingin didoakan, ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingin disembuhkan, ingin dilawat Tuhan. Taruh tangan saudara di dadah, angkat tangan kirimu, mari kita berdoa. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat, Tuhan lihat hati-hati yang terbuka. Saat ini Tuhan masuk dalam hatinya, tinggal di dalamnya beracara. Tuhan memberkati, Tuhan mengangkat mereka naik dan bukan turun. Menjadi kepal dan bukan menjadi ekor, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini, hari kemenangan, hari kelepasan, hari jawaban doa. Haleluya. Tetap semangat, tetap kuat, Tuhan Yesus memberkati sekarang. Haleluya.